Perusahaan otomotif asal Jerman BMW kembali ke ajang WSBK kejuaraan dunia superbike Perusahaan otomotif asal Jerman BMW kembali ke ajang WSBK kejuaraan superbike Dengan dukungan penuh sejak 2013 lalu mereka pun datang dengan penuh ambisi Dengan menggait mantan pembalap Kawasaki Racing Tom Sykes Namun ambisi mereka tampaknya hanya sampai di ajang tersebut CEO BMW Motorrad Marcus Karpman berujar bahwa pabrikan asal Jerman ini mempunyai program jangka panjang di WSBK Tetapi tidak dengan MotoGP Namun poin pentingnya bahwa kami datang balap motor konsumen pada musim yang telah lalu Sebanyak 120 pengguna BMW ambil bagian di 25 kejuaraan dan beraih 250 podium Serta 90 kemenangan dan 9 gelar Kejuaraan ini penting bagi BMW Imbuhnya Saya bahkan tak perlu berpikir ular Untuk memasuki WSBK jelas bahwa balapan motor merupakan DNA dari BMW Bujar Marcus Karp BMW S1000RR Motor yang jadi andalan di WSBK Ia juga menambahkan bahwa MotoGP dianggap tidak membawa dampak signifikan terhadap citra BMW Oleh karena itu BMW akan lebih fokus ke ajang WSBK Di WSBK ada sinergi Teknis yang lebih kuat dibanding MotoGP Efek citra brand rasa tak signifikan Di MotoGP Jelas bahwa WSBK adalah fokus utama kami Tutup sang seo Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya Untuk mengikuti info terbaru dari kami Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton